Intro Inilah beberapa surat kabar terbitan Sumatera Utara Tempo dulu yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah Sumatera Utara Pameran satu abad surat kabar Sumatera Utara di lobi pintu masuk kantor gubernur Sumatera Utara ini adalah dalam rangka menyambut hari pers nasional 9 Februari 2019 Surat kabar yang dipamerkan merupakan milik sejarawan kota Medan Ihwan Azari, dosen sejarah di Universitas Negeri Medan Dari 150 surat kabar yang dimilikinya dalam kegiatan ini hanya 80 surat kabar yang dipamerkan yakni terbitan mulai tahun 1880 hingga 1942 Paling lama 1800-an Sampai berapa tuh? Sampai prakolonial Sebelah kolonial pas zaman kemerdekaan Jadi kayak kita sudah juga menemukan seperti benih merdeka Merdeka itu kan sebelum masa kemerdekaan Sudah muncul namanya benih merdeka seperti itu Jadi kan menyuarakan kemerdekaan Banyak koran-koran lain juga yang untuk menyulut Persatuan, kesatuan dan rasa nasional Diketahui Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang mencatatkan namanya dalam sejarah pers Indonesia Pada tahun 1880-1942 Sumatera Utara memiliki terbitan pers sebanyak yakni 147 terbitan Di antaranya tiga terbitan pelopor koran wanita pertama Yaitu Perempuan Bergerak, Suara Ibu, dan Buru Tapanuli Sumatera Utara juga memiliki toko pers nasional yang dijuluki Raja Delik Pers Indonesia Parada harap Selain itu disini juga dipamerkan mesin tik, telepon, dan juga beberapa alat memburu berita pada tempo dahulu Dari pameran ini diharapkan kaum muda bisa mengetahui sejarah pers yang ada di Sumatera Utara Peninggalan-peninggalan sejarah yang bisa diselamatkan ini Harus bisa diwariskan kepada generasi-generasi ke depan Tentunya juga harus dapat dirawat agar tidak rusak Salamu Nasution dan Hardinal Simare-Mare Sumut TV Terima kasih